Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan osin fabila channel Oke teman-teman lama enggak bergabuat video seputaran indodact trading ya karena emang kesibukan ya Nah teman-teman pastinya teman-teman kaget ya pas buka aplikasi dari kemarin dan dua hari ini ya ke maintenance sebenarnya ada apa ya dan berhembus kabar yang kurang sepedak sepedak ya kira-kira gimana apakah masih aman aset kita di indodact Oke simak video selengkapnya ya Nah disini aku tuh udah cari info ya seputaran indodact ya dan teman-teman juga bisa mengikuti seputaran indodact di Instagram atau di Facebook ya Nah disini layanan trading crypto indodact diduga kena hack pihak indodact saat ini sedang berupaya nah kemarin di Instagram itu juga udah buat statement bahwa semua nasabah asetnya akan aman dan akan segera di atasi ya kalau membaca dari berita-berita sih katanya karena ada sebentar diduga kena hack pihak indodact saat ini sedang berupaya membuat platform yang saat ini tidak bisa diakses tersebut bisa kembali pulih ya Nah tim security kami menemukan potensi indikasi keamanan pada platform kami dan terindikasi ada apa namanya transaksi ya transaksinya itu super fantastis ya Nah makanya kena hack tapi pihak indodact menyatakan bahwa semua aset anggota member yang ada di indodact dipastikan aman nah namun jangan khawatir dapat kami pastikan bahwa saldo anda tetap 100% aman baik secara crypto maupun rupiah kami berterima kasih atas kesabaran dan kepercayaan yang telah anda berikan dengan tulis indodact ya di sini udah dijelaskan proses ini dilakukan menjaga keamanan dan kenyamanan transaksi menanggapi dugaan indodact yang kena hack badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Bapati ya kementerian pedang meminta masyarakat tetap tenang Bapati sedang berkoordinasi dengan indodact terkait dugaan peritasan tersebut ya jadi Insyaallah teman-teman enggak usah panik yang uangnya ada di indodact Insyaallah aman sampai saat ini masih belum diakses untuk login ya jadi masih seperti ini kalau teman-teman teman-teman mau nyoba buka di web kemungkinan juga sama masih aplikasi under maintenance dan sedang update sistem seperti itu ya jadi Insyaallah teman-teman tetap ditunggu saja untuk kabar selanjutnya karena aku juga ada saldo di sana ya karena kan emang kita trading ya dan pastinya tuh ada saldo di sana apalagi kalau untuk pemula rata-rata kan menggunakan indodact yang legal cuman kalau emang trader biasanya kalau yang sudah berpengalaman itu bisa menggunakan seperti Binance atau yang lainnya ya atau trading trading forex ya itu Binance itu juga sebenarnya juga bagus ya Oke jadi teman-teman enggak kita usah panik seputaran indodact yang sekarang lagi maintenance atau lagi perbaikan sistem ya kita berdoa saja semoga cepat kembali normal dan kita bisa trading lagi di indodact ya Oke salam trader buat teman-teman semuanya Terima kasih yang udah nonton videonya sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh